Sujud syukur ini dilakukan Rudy, tersangka pencurian dompet berisi uang 2 juta rupiah. Sujud syukur tersebut ia lakukan setelah penyidik kejaksaan negeri Kutai Timur menghentikan perkara dan membebaskannya dari tuntutan. Ada sejumlah alasan sehingga Rudy dibebaskan. Di antaranya adalah korban telah memaafkan dan mencabut tuntutannya. Pencurian tersebut dilakukan dengan terpaksa demi bisa membeli susu untuk sang buah hati. Ada uang 2 juta diambil, maksudnya sih tersangka. Kemudian uang yang diambil dan diambil, kompetnya dibuang isinya. Nah, kemudian setelah kita lakukan mediasi, kalau jaksa pasirnya total, dikasih itu dengan jaksa dunia, terjadi korban datang mediasi untuk menjauhkan kecewa. Rudy mengaku putusan tersebut sangat mengejutkan. Ia yang sebelumnya sudah pasrah menerima tuntutan ternyata mendapat pengampunan. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal paling mendasar korban membebaskan Rudy dari jerat hukum karena prihatin dengan kondisi keluarganya. Namun begitu korban meminta agar Rudy mencarikan dokumennya yang juga hilang. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Kutai Timur. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Kutai Timur. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Kutai Timur.